Pasukan Pertahanan Israel, IDF, melakukan penyerangan di Kemp Noor Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk buldoser yang memasuki lingkungan Al-Madares dan Al-Balouneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak Jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke kamp Noor Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggrebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di sejumlah rumah di kamp tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di sejumlah rumah di kamp tersebut.